Halo guys, hari ini kita akan berangkat ke Papua untuk merayakan ulang tahunnya Mangdel yang ke-50 tahun jadi ikuti kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk konten kali ini Special Edition kita akan berpergian yang jauh tapi masih tetap di Sumatera Selatan Travelling berpergian dengan Rio tetap passion terus siapkan kopi dan rokok satu batang pakai sabuk pengaman doakan kami selamat sampai tujuan pokoknya intinya perjalanan ini dari jam 10 sampai jam 6 mungkin kita akan sampai ke Bagar Alam karena disitu Mangdel bahkan memperolehkan ulang tahun dia tidak di Papua lagi sekarang di Bagar Alam dia merayakan ulang tahun ya dan yang 50 tahun ingat ya sudah sekarang lagi menuju Pakar Alam yaitu dengan menyanyikan lagu disana senang disana senang dimana-mana hatiku senang kami berhenti di Pobensi lokasi sekarang berada di Gelomba maaf di hari pertempat karena tidak sabar lagi melihat gunung-gunung yang imba memukau mata guys kita baru selesai sholat guys di masjid apa ini namanya kurang tahu namanya guys tadi sudah makan tapi tidak saya rekam lupa jadi perjalanan kita masih panjang puji siap panjang bukan panjang beda panjang dengan jauh nih kalau panjang ke situ kalau jauh dimana kita masih di daerah Gelombang potongan rumut apa? cemek ya? cemek cemek yang dia nak makan jalan kaki ke bagian dalam perjalanan masih panjang besti kita disajikan pemukiman rumah warga atau sesekali kita terpukau dengan pemandangan sekitar yang masih asri lokasi sekarang kalau salah dan kalau tidak salah menuju kota Prabu Muli sudah lama saya tidak meminjakan kaki di kotak ini gas gang lagi disini kami melihat gunung jempol besti tapi belum bisa dipotret menggunakan empot karena jarak yang jauh dari pandangan mata itu jadi drama ya ini gunung ya ini gunung ya ini gunung ya ini gunung ya cek 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 halo besti sekarang kita akan menuju lagi ke jalan selanjutnya ini ada jembatan apa jembatan gantung dan itu ada yang jempolnya seperti ini seperti ini ini ya jembatan ini dia jembatan gantung ya oke jembatan gantung ya jangan dibikin komedi ya hmm itu gunung travel yang kepergian dengar dia pada akhirnya malam pun tiba kami pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah Alhamdulillah telah sampai guys di pagar alam di penginapan ice home star jadi capek dari jam 10 baru jam 9 ya 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 jam 10 baru sampai ya guys jadi kalau kalian ingin mengindo di penginapan ini seharian uangnya ialah 600 ribu besti jadi tidak terlalu menguras gantung kita kalau kalian ingin jalan-jalan di kota pagar alam satu hari tidak cukup setidaknya tiga hari sambil melihat view-view pemandangan di sekitar di penginapan dengan malam penampakan salah satu penampakan gintoman hehehe 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 nah pesti ini salah satu berguna untuk di rumah kalian horden yang bisa buka sendiri kita cuma menekan tombol ini dan dia akan buka dengan sendiri bohong 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 hei kopi kita mana? nah ini mak kopi kita mak itu sudah dapat bukan kopi bagar alam kau buat kopi beli tadi ini kopi kapocino pagar alam versi terbaru aku dan kita buka pilih ni guys wow ah guys tarangnya yong untuk guys happy happy malam ini air dari bagar alam dingin ya beden dari dosen kita kan cok warga besti warga besti warga besti warga besti eh guys pagi guys kita sekarang lagi jalan santai bersama umbul-umbul kalau kita jalan santai sini enak guys banyak pepon-pepon gerindang dan gunung-gunung yang sangat indah untuk dipandang guys bayunya itu dari sini dan tidak ada kosong kosong penepren kosong besti gunungnya hampir tidak ditutupi awan lagi dan ada beberapa pemukiman rumah warga dan pastinya tulisan pagar alam mana bunda mana bunda ini bunda bunda sayang senyum dikit senyum lagi lebar ke dikit senyum dulu lebar ke lagi cowo lebar ke lagi besti kita naik dan ini dia gunungnya mari kita jalan-jalan besti gas semoga hari ini hari ini menyenangkan jangan lupa untuk tetap bersyukur tawakalba berdoa terima kasih untuk ucapan hari ini ternyata jalan-jalan panas juga guys besti tapi pemandangannya sangat menajubkan indah dan membuat kita terpukau akan pemandangan ini kalau disitu guys seperti ada kumpulan asap-asap awan sungguh indah sekali dan jangan lupa tetap pastikan kita akan ke kondangan teman kita di kantor terima kasih jadi ceritanya di investi sebenarnya kami bukan mau jalan-jalan lebih tepatnya menghadiri pernikahan teman atau tetapi di perjalanan kami berpikir gak apa-apa sekalian jalan-jalan dan disini kami melihat BG Pro tanpa terasa waktu berjalan hari pun semakin siap waktunya berangkat pulang dan berdoa di perjalanan selamat sampai kebuan semoga kami dipertemukan lagi di tempat ini lihatlah ikan-ikan ini tandanya adalah sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih